Tim Sus dalami sudut dan jarak tembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Tim khusus, Tim Sus. Polri dalam kasus Brigadir J melakukan pendalaman hasil uji balistik dengan mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 1 Agustus. Tahun 2022, Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan, progres dari Tim Sus hari ini yakni melakukan pendalaman hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik Polri. Hal itu terkait kasus tuasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Ada pun pendalaman hasil uji balistik yang dilakukan di kediaman Verdi Sambo pada hari ini dipaparkan Deddy dalam 3 poin. Pertama, untuk mengetahui sudut tembakan dan kedua jarak tembakan. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk bersabar karena Tim Sus masih terus bekerja dengan mengedepankan ketelitian. Sebelumnya, aparat kepolisian kembali mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022 pagi. Garis polisi di gerbang mobil rumah dinas Irjen Verdi Sambo dicopot, begitu juga dengan stiker bares krim yang sudah dipasang beberapa waktu lalu. Tim Sus gabungan bares krim Polri dan Polda Metro Jaya dikabarkan melakukan uji balistik untuk mengetahui baku tembak yang terjadi di sana. Pejabat Polri yang datang ke lokasi seperti kabar reskrim Komjen Agus Andrianto, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan beberapa pejabat lainnya. Kemudian ada tim penguji yang masuk ke dalam untuk melakuman proses pengujian balistik di sana. Sementara sejumlah petugas kepolisian berseragan ke meja putih dan celana hitam berjaga di depan pintu masuk. Sampai detik ini, belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait perkembangan kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir Jaya yakni Kamarudin Simanjuntak mengatakan berdasarkan catatan dan laporan dua orang perwakilan keluarga yang memantau dan menyaksikan autopsi ulang jenazah Brigadir Jaya dipastikan bahwa Penembakan terhadap Brigadir Jaya yang sebelumnya dikatakan polisi dilakukan dari atas atau lantai dua rumah oleh Barada E. sangat jelas telah terbantahkan. Hal itu kata Kamarudin didapatnya dari catatan dan laporan kedua orang perwakilan keluarga yang ditunjuk dan dipercaya melihat dan memantau langsung proses autopsi ulang dilakukan. Kamarudin mengatakan tanpa bermaksud mendahului penjelasan dari tim dokter forensik, karena tim dokter baru dapat mengumumkan hasilnya paling lambat empat minggu ke depan, pihak keluarga sudah memiliki semacam gambaran umum mengenai visum et repertum dan autopsi ulang jenazah Brigadir Jaya. Gambaran umum itu berdasarkan catatan dan laporan dari dua wakil keluarga yang melihat dan memantau jalannya autopsi ulang, yakni Herlina Lubis, Magister Kesehatan atau Nakes dan Dr. Martina Aritonang.